Informasi berikutnya, Saudara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian resmi melantik 9 penjabat gubernur menggantikan para kepala daerah yang masa jabatannya telah berakhir. Dari salah satu penjabat yang dilantik adalah penjabat gubernur Jawa Barat, B. Mahmudin. Sebelumnya, B. Mahmudin merupakan penjabat eselon di lingkungan Sekretariat Presiden. Ia menjabat deputi bidang protokol, pers, dan media Sekretariat Presiden. Dalam pelantikan ini, 4 dari 9 penjabat merupakan Purnawirawan TNI Polri. Tadi yang 4 tadi, semuanya udah Purnawirawan dan tidak dilarang mereka untuk menjadi aparatur sipil negara. Setelah mereka menjabat aparatur sipil negara, eselon 1 struktural misalnya, staf ahli menteri itu adalah eselon 1 struktural, maka dia memenuhi syarat untuk menjadi penjabat gubernur. Kalau seandainya menjabat eselon 2 struktural di jabatan sipil, nggak ada larangan mereka juga untuk menjadi penjabat bupati wali kota. Nggak ada undang-undang yang larang. Sembilan penjabat yang dilantik adalah penjabat gubernur Jawa Barat, Beitri Adi Mahmudin, penjabat gubernur Jawa Tengah, Nana Sujana, penjabat gubernur Bali, Sangmade Mahindra Jaya, dan penjabat gubernur Sumatra Utara, Hasan Udin. Selanjutnya, penjabat gubernur yang dilantik Mendagri Selasa kemarin adalah wilayah Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Papua. Selamat menikmati.